Pemirsa Pemprov DKI Jakarta akan menata parkiran untuk ojek online. Penataan itu bertujuan agar ojek online tidak mengganggu bahu dan badan jalan. Pemprov DKI Jakarta akan menata parkir untuk ojek online yang menunggu penumpang. Kebijakan itu berlaku karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin bahu dan badan jalan tidak digunakan dan menjadi pangkalan ojek online. Anies juga mewajibkan seluruh kantor di lingkup Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan lahan tunggu bagi ojek online. Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga menghimbau gedung-gedung di perkantoran DKI juga harus menyediakan lahan parkir untuk ojek online. Teman-teman ojol kalau bisa dilihat tuh, mas disorot sedikit yang ojek online itu kan, dia berhenti di tempat yang mungkin nanti akan mengganggu keterlibatan lalu lintas. Jadi nanti kita akan minta gedung-gedung ini untuk memberikan satu semacam lay bay, semacam tempat untuk mereka bisa mengambil penumpang. Selanjutnya rencananya Gubernur DKI Jakarta akan memanggil perusahaan penyedia aplikasi ojek online untuk membahas peraturan parkir tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur lalu lintas agar tertip saat perhatian ASEAN Game 2018.